Apakah sobat sedang mengalami kendala motherboard gigabit stuck atau nyantol diem di loading screen sebelum booting seperti ini? Nggak lama mati, terus restart, nyala, stuck, dan stuck logo lagi, gitu aja terus. Tapi anehnya, kalau kita masuk ke BIOS, warak wiri sana-sini normal tuh, stabil, nggak restart, atau mati. Hmm, aneh, tapi nyata, dan kadang bisa bikin pusing berhari-hari, kayak mimin pas sebelum ketemu solusinya. Nah, semoga video ini bisa menjadi solusi juga untuk sobat ya. Dan skema cara ini itu bisa juga untuk merek motherboard lain lho, dengan catatan kasusnya sama ya. Dan disclaimer dulu nih, untuk resiko ditanggung masing-masing ya, jika terjadi suatu hal di luar ekspektasi. Video ini hanya sharing dan bahan referensi saja ya, jika ragu. Mending serahin aja ke tempat servis komputer, kepercayaan sobat deh. Dan jika tetap mau nyoba sendiri, langsung saja yuk kita ke TKP. Hmm, terkadang dilema. Lihat viewer yang mulai rame, yang menghujat pun habis-habisan. Lihat subscriber, segitu aja mulu. Nah, colek tombol subscribe-nya dong. Taraaa! Dan untuk fitur langganan di channel ini pun sudah tersedia nih sob. Yuk join, biar sobat bisa dapatkan banyak fitur eklusif menarik lainnya dari channel ini. Colek tombol subscribe-nya dong. Biar Mimin makin semangat menebar konten yang bermanfaat dan mencerahkan seputar gadget. Syukur-syukur cepet monet beli kopi sampai Ferrari. Sekedar info nih, untuk kasus seperti yang sudah dijelaskan Mimin tadi, itu bermula karena disebabkan tegangan listrik rumah Mimin ini drop ya. Tidak stabil di 220V, sesuai standar normal tegangan dari PLN. Dan ketika PC ini lagi dinyalain, tiba-tiba restart. Nyala, mati lagi, itu bermula. Bahkan LCD monitornya sampai pernah gak mau nyala loh. Tidak lama kemudian nyala lagi, saking dropnya listrik di rumah. Dan alangkah lebih baik, untuk pertolongan pertama, kasus seperti ini kita reset atau clear CMOS-nya dulu ya. Mimin coba itu tetap saja, gak mau booting ini PC ke Windows. Sampai dikeluarin casing nih motherboardnya. Cabut prosesornya, dibersihin, pasang lagi. Dan hasilnya pun tetap nihil. Ini berlangsung hampir 3 harian, Mimin alami. Dengan alasan bertahap tidak mau terburu-buru mendiagnosa ya. Dan berujung, kecurigaan Mimin nih, BIOS-nya terprotek. Atau perlu kita flash BIOS motherboard gigabit ini. Dan benar ternyata, setelah Mimin coba cari file BIOS sesuai tipe gigabit ini, kita download file BIOS terbaru di website resmi gigabit-nya. Dan Mimin coba flash BIOS-nya, alhamdulillah motherboard ini bisa normal kembali. Dan untuk link file BIOS gigabit H110M DS2, Mimin cantumin di deskripsi ya. Jikalau, motherboard sobat setipe juga. Dan berikut langkah-langkah untuk memflash BIOS motherboard ini. Satu, setelah kita mendownload file BIOS-nya, kita ekstrak ya ke flash disk sobat. Lalu, kita coba masuk ke fitur nflash dengan cara menekan tombol n di keyboard. Sesuai perintah di logo loading screen gigabit ini. Setelah itu, otomatis terbaca flash disk kita yang berisi file BIOS-nya. Dan kita pilih flash file BIOS-nya. Lalu, muncul pilihan quick flash dan intact flash. Dan menurut Mimin, pilih saja yang intact. Agar flash BIOS kita secara utuh atau keseluruhan ya, biar tuntas. Dan kita tinggal menunggu proses flash-nya. Setelah selesai, tinggal kita restart. Dan taraaaah! Jika work atau berhasil, maka PC sobat sudah sembuh. Bisa booting normal ke Windows dan tidak stuck di logo booting gigabit lagi. Selamat ya! Jadi, nggak perlu dibawa ke tukang service deh. Dan saran Mimin sih, jika terbukti listrik di rumah sobat drop alias tidak stabil. Sobat, mending kudu siapin stabilizer deh. Supaya tegangannya bisa stabil. Dan rekomendasi stabilizer murah, bestseller. Udah, Mimin siapin juga di deskripsi ya. Sekian video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, mohon banget deh. Yuk, like video ini dan colek tombol subscribe-nya dong. Biar channel kecil Mimin ini bisa terus berkembang. Dan Mimin makin bersemangat deh untuk menyajikan konten-konten lain yang bermanfaat juga. seputar gadget, komputer, elektronik, ataupun teknologi. Karena dukungan sobat di channel kecil Mimin ini sangat berarti deh. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.